Nasib satu keluarga tewas terbakar di Kabanjae, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, pada Kamis 27 Juni 2024, sekira pukul 3 waktu Indonesia Barat dini hari. Empat orang dalam satu keluarga dinyatakan tewas dalam insiden ini. Kepolisian menjelaskan bahwa korban sempat meminta tolong kepada para tetangga. Para warga yang mengetahui kejadian ini langsung meminta bantuan polisi dan pemadam kebakaran. KBO Satreskrim Polres Tanah Karo itu Togu Siahaan, mengatakan kebakaran di Kabanjae ini terjadi di warung kelontong yang dijadikan tempat tinggal. Benar dini hari tadi kita menerima informasi adanya kebakaran di Jalan Nabung Surbati, Adapun TKP merupakan warung kelontong yang dijadikan tempat tinggal, Ujar Togu, saat ditemui di Mapolres Tanah Karo, di Jalan Veteran, Kabanjae, Kamis 27 Juni 2024. Adapun korban dari kebakaran tadi, satu orang pria, satu orang wanita, dan dua anak. Atas temuan tersebut, selanjutnya pihaknya langsung berkoordinasi dengan tim Inavis Polres Tanah Karo untuk mengevakuasi keempat jenazah korban ke RSU Kabanjae. Keluarga dan kerabat korban terlihat sudah ramai di ruang jenazah RSU Kabanjae untuk melihat bagaimana kondisi keempat korban. Saat ini, informasi terakhir yang didapat keempat korban sudah dibawa oleh tim Inavis Polres Tanah Karo ke RS Bayangkara, Polda, Sumatra Utara di Kota Medan. Keempat korban terlihat dibawa ke Kota Medan menggunakan dua unit ambulans. Sementara itu, orang dekat Riko menduga kebakaran terjadi terkait dengan pemberitaan judi dan narkoba yang sedang diliput Riko dalam satu pekan terakhir. Pasalnya, sebelum kejadian, Riko ditugaskan meliput unjuk rasa peringatan Hari Anti-Narkoba Internasional, HANI, yang dilakukan oleh Pimpinan Tertinggi atau Moderamen Gereja Batak Karo Protestan, GBKP, dan Pimpinan Lintas Agama di Kabupaten Karo. Dalam unjuk rasa yang diperingati setiap tanggal 26 Juni tersebut, para pemuka agama di Kabupaten Karo menuntut pemberantasan judi, narkoba, dan prostitusi di daerah mereka. Kemudian, setelah unjuk rasa berakhir, Riko pulang dan memposting liputannya di akun Facebook pribadinya. Dalam berita yang ia tulis, Riko menyebut lokasi perjudian yang meresahkan masyarakat tersebut, yaitu di Jalan Bom Ginting. Lalu, belakangan diketahui bisnis perjudian itu ternyata milik oknum aparat. Riko yang memahami bahwa liputannya itu berisiko tinggi mengatakan kepada orang dekatnya, jika nanti dia menghadapi ancaman, ia berniat meboyong anak dan istrinya untuk menginap di kantor Polres Karo. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.